Hai jam 00 lewat 5 menit udah masuk hari Senin tanggal 11 April tahun 2022 kemarin hari Minggu kita impokan ke asisten Indosat bahwa sinalnya hilang hilang sinalnya pada jam 16 sore kemarin hari Minggu ya di impokan asisten saya bilang listrik hidup betul Bang Sina betul Bang PLN nyala ini sekarang Iya PLN nya nyala ya saya bilang eh tidak patokan sama PLN kalau mau nyalakan ditawarkan pakai Genset terus informasi yang diterima oleh asisten dari lapangan diteruskan ke saya di Kecamatan Ketunggu Tengah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat PLN PLN ini op di daerah sekitar tower dibilang ya terus ada info juga eh di tower mati gitu Genset mati lagi habis lagi BPM yang diisi beberapa hari hari yang lalu itu info lapangan yang diterima oleh asisten Indosat Untung Supriyadi ya ini ya di sana itu pemadaman bergulir ya betul listrik MLN disini memang pemadaman bergulir ya malam ini ke arah saya arah SMA Negeri 1 ke Tunggau Tengah itu nyalanya jam 16 padamnya jam 6 pagi jadi hari Senin ini ya ke sebelah hulu itu eh hidupnya awal jam 16 sudah hidup padamnya jam 6 pagi kalau ke arah saya hari ini hari Minggu ya tadi hidupnya jam 16 sore ya padamnya jam 6 pagi besok itu satu hari pul tidak ada listrik terus terkait PLN ke arah tower yang padam itu sebelah hulu arah tower ada info juga itu sudah nyala nih ya 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 alasan sidak PLN padam aduh di tower hidup sekarang nah ini info kawan dari hulu arah tower hidup sekarang ya memang dia itu bergulir tapi jam 23 23 dia hidup besok giliran saya jam 23 baru hidup ya eh PLN nya ya jadi ini sudah jam 00 lewat 8 menit Indusat belum ada sinal sama sekali itu sebelah kiri atas sampai saat ini Indusat belum ada sinal ya jadi saya dari kecamatan Ketungau Tengah kita ini beradanya di kecamatan Ketungau Tengah tolong gitu ke pihak manajemen Indusat untuk eh memperbaiki pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan umum ya digunakan umum kan ini untuk masyarakat Ketungau Tengah ya jadi sinal nggak boleh hilang-hilang seperti ini sinal internet Indusat gitu tidak boleh hilang-hilang seperti ini ya sekarang nah bulan-bulan ini ada ada gangguan di PLN belum juga kita mengetahui dengan jelas ya memang hidupnya bergulir tapi walaupun hidup bergulir itu tidak menghambat sinal Indusat kalau memang eh setelah PLN padam ke tower Indusat ya dari pihak Indusat ya hidupkan genset pakai BBM sendiri kan ada genset sendiri macam mana juga selama ini ya selama ini itu eh PLN juga siangnya nggak hidup padam jam 6 pagi hidupnya jam 16 sore begitu ya siangnya ada juga sinal Indusat kan bisa pakai genset terus alasan juga PLN sekarang patokan di PLN nggak hidup sinal hilang ya contohnya saat ini kan jam 22 tadi PLN giliran hidup kesana namun sinalnya tetap tidak ada ya beberapa waktu lalu juga demikian PLN nya normal hidup ya jam 16 hidup jam 6 pagi padam dari jam 6 sampai jam 16 itu padam terus dari jam 16 sampai jam 6 pagi itu hidup PLN normal sebelumnya juga Indusat itu pernah hilang satu malam pul bahkan Indusat itu setiap malam hilang sinal berjenjang waktunya itu rekam rekam jejaknya itu sudah jelas kadang-kadang jam 19 hilang sinal malam ya kadang-kadang jam 23 kadang jam 3 subuh kadang jam 4 subuh PLN hidup ya berarti bukan pengaruh dari PLN ya sebenarnya ya ini tolong kepada pihak Indusat ya diperbaikilah jaringan kami di Kecamatan Ketunggau Tengah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat ya ini tolong sampai ke pihak Bos Indusat ya Bos Indusat mana Bos Indusat perusahaan Indusat cukup besar masa hanya karena BBM aja ini nggak cukup atau kehabisan BBM masa bisa habis sih sebelum BBM itu habis udah datang duluan berapa hari lagi kira-kira cadangan stok BBM harus datang nah seandainya ada tergendala pengiriman atau bagaimana ya kita juga nggak tahu kan ya di Kecamatan Ketunggau Tengah disini banyak BBM bisa beli disini untuk menyambung nafas Indusat ya nggak boleh dilarang dari pihak Indusat tuh nggak boleh melarang untuk menampung nafas Indusat jadi tidak merugikan masyarakat Ketunggau tidak merugikan kami sebagai konsumen sinal itu selalu ada gitu ya kita ini kan bukan di kota di Kecamatan Ketunggau Tengah kalau di kota kan banyak SBBU dan dan ini banyak BBM industri ya itu boleh dibeli disini juga ada BBM industri gitu Nah jadi jadi tolong kepada pihak Indusat ini sudah berkali-kali kita komplain sudah berbulan-bulan kita komplain ya sudah sangat banyak sekali ya jadi tolong ini diperbaiki gitu saya rasa cukup itu aslinya masih sampai sekarang jam 00 lewat 12 menit ini belum ada sinal ya jadi jangan ajarin kami nggak ada sinal kalau kita lapor lewat lewat Twitter atau apa disuruh matikan HP atau atau pindahkan kartu ke handphone lain atau segala macam diajari lah ya memangnya kita orang gila di saat sinal itu satu kecamatan hilang kita disuruh matikan HP kita disuruh cabut kartu pindahkan ke perangkat lain itu yaitu perbuatan orang gila kita ini masih waras dan lagi kita ini kan menggunakan internet ini kan bukan satu dua tahun ini nah jadi sudah sangat paham ya terkait selamat menikmati